Assalamualaikum sahabat lovers, semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi perkembangan pembunuhan Brigadier J melalui channel kami. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah pentingnya, eksklusif pengakuan Verdi Sambo, cerita Putri Candrawati hingga perintah kepada Barada E. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah admin ucapkan terima kasih. Rekonstruksi pembunuhan Brigadier J alias Noviwansah Yusuf Utabaran di dua rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan Komplek Polri Duren 3 telah digelar pada selasa kemarin 30 Agustus 2022. Sebanyak 74 adegan diperagakan dalam konstruksi tersebut. Rekonstruksi itu menguragakan adegan mulai dari yang terjadi di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah hingga eksekusi Brigadier J di rumah Duren 3. Salah satu peristiwa yang penting adalah saat Putri menceritakan kejadian di Magelang kepada Sambo di rumah Saguling. Dalam berita acara pemeriksaan BAP, Verdi menyatakan menerima laporan dari Putri soal peristiwa itu. Brigadier J menurut cerita Putri Candrawati kepada Sambo masuk dengan cara membuka paksa kunci kamar. Saat itu Putri sedang beristirahat. Setelah masuk, Yuswa terus melakukan berlecehan hingga melakukan penodaan terhadap Putri yang kemudian mencoba melakukan perlawanan. Mendapat perlawanan, Yuswa kemudian membanting Putri ke lantai hingga tergeletak di pintu kamar mandi. Putri masih menurut BAP tersebut kemudian meminta tolong kepada kedua asisten rumah tangganya, Susi dan Kuat Ma'ruf. Reaksi saya sebagai suami dan kepala keluarga emosi dan marah ketika mengetahui istri saya diperlakukan seperti ini. Dan itu terjadi pada hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22. Ungkap Sambo kepada penyidik yang memeriksanya. Setelah mendapatkan cerita dari istrinya, Sambo mengaku sempat memanggil Baradae alias Richard Eliazer dan beripuka Riki Rijal. Dia mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada keduanya. Kepada Sambo, Riki menyatakan tak tahu kejadian sebenarnya. Dia hanya menyampaikan ada keributan antara Kuat dan Yuswa. Sambo kemudian menceritakan kejadian yang dia dengar dari istrinya kepada Riki dan Richard. Dia pun mengaku hanya memberikan perintah untuk mengamankan dirinya kepada mereka saat dia nanti meminta penjelasan kepada Yuswa. Saya minta untuk membackup dan mengamankan saya pada saat saya meminta penjelasan pada Brigadir Yuswa. Dan yang siap mengamankan hanya Brigadir Richard. Ungkap Sambo. Pengakuan Firdy Sambo kepada penyidik ini berbeda dari yang pernah diungkapkan oleh Kapoli Litsyo. Sikit Prabowo ke publik beberapa waktu lalu. Litsyo menyatakan bahwa faktanya adalah Baradae mendapatkan perintah untuk menembak Yuswa. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.